Halo guys, jumpa lagi di Motusat TV Oke guys, dalam video kali ini saya mau buat konten tentang cara pindah tuas transmisi metik ya dari D ke D3 atau D3 ke D itu perlu injak rem nggak? Nah ini kan masih banyak yang bingung dong, masih banyak yang nggak paham dulu sudah pernah saya buatkan videonya, tapi kan nggak lengkap ya waktu itu memang dadakan, jadi kameranya nggak lengkap jadi nggak kelihatan ini tuas transmisinya ini cara perpindahannya, ini saya buat pakai GoPro semoga bisa mewakili yang video sebelumnya ya kalian bisa tonton video ini cara pindah dari D ke D3 atau kalau ini adalah D ke D2 ini saya pakai Hyundai Atos Metik ya dari D ke D2 itu tidak perlu injak rem ya nggak perlu injak rem, jadi langsung aja dipindah kalau 2 ke D, dari 2 naik ke atas ke D itu juga nggak perlu injak rem, tapi langsung dinaikkan aja nah, pertanyaannya kan perlu injak rem nggak? ya nggak, sekarang logikannya kalau kita lagi jalan kecepatan 80 mau pindah, masa di rem dulu? kan ya nggak tau? nah, sekarang langsung saya praktekkan ya biar kalian bisa mantap lagi pakai mobil metik ini dari N, saya pindahkan ke D tinggal tarik ke bawah saya nggak, nggak, ini ya, nggak pengennya tinggal tarik mobil juga jalan nah, sekarang kita keluar ke jalan raya yuk nyoba oke guys, ini saya di posisi D ya posisi D sekarang saya mau pindahkan ke ke 2 pindahkan ke 2 kalau di metik kemarin itu ada D3 nah, ini nggak ada D3 D3-nya pakai overdrive ini nah, ini loh OD off fungsinya apa sih OD off itu? sebenarnya sudah saya buatkan videonya waktu itu saya pakai R3 metik jadi kalau kalian mau tonton boleh ditonton yang lebih jelas ini saya sejelahkan secara singkat aja OD off OD itu artinya overdrive overdrive itu berarti kita bergendara secara berlebih artinya gigi 4 jadi kalau OD off seperti ini overdrive-nya off overdrive-nya mati artinya kita nggak bisa pakai gigi 4 kita hanya tertahan di gigi 3 ini gigi 3 mentok digas berapapun dia gigi 3 ini gampangnya gini kalau ini lampunya nyala ini mentok di gigi 3 baik gitu aja kalian belajarnya gitu supaya nggak ruwet-ruwet ya kalau saya itu channelnya yang gampang-gampang aja kalau nyala lampu ini nyala indikatornya nyala berarti mentoknya di gigi 3 kalau lampunya ini mati seperti ini berarti mentok gigi 4 gigi 4-nya aktif saya nyalakan lagi kalau nyala berarti gigi 3 ini ini mentok di gas sampai kapanpun saya gas ini ya ini gigi 3 mentok di gas yang piro yang saksue-sue ini gigi 3 dia nggak bisa over ke gigi 4 kecuali saya matikan gini artinya saya mengaktifkan gigi 4 nah ini gigi 4 ini saya aktifkan gigi 3 aja klap ini gigi 3 memang terasanya nggak terlalu signifikan memang nggak terlalu signifikan antara D4 dan D3 itu nggak terlalu signifikan kita bayar dulu cuma ini pengaruh ketika kita ada di tol kecepatan tinggi kita ngebut 80, 90, 100 ternyata gigi 3 mentoknya gigi 4-nya mati nggak diaktifkan nah itu senderung nanti boros pertama karena harusnya dia masuk gigi 4 tapi nggak kalian masuk-masukkan kalian tahan kalian tahan nggak masuk-masukkan akhirnya kan RPM tinggi dia boros yang kedua mesinnya panas kasian nah seperti itu guys jadi kalau lampunya ini hidup artinya gigi 3 kalau lampunya mati seperti ini artinya dia gigi 4 itu tentang terkait all the off ya sekarang kita tadi mau belajar 2 ya nah seperti ini tanjakan ya saya pindah ke 2 ditekan ya ditekan nah ini 2 nah sekarang dari 2 saya pindahkan ke D langsung pindah ini D oke seperti itu guys nah kalau mobil sekarang kan ada indikatornya enak tau D1 D2 D4 jadi gampang kalau yang mobil-mobil jadul seperti ini memang nggak ada indikatornya jadi kita harus paham dulu ini gigi berapa ya kalau malam nyala kok ini lampunya ini gigi 2 sekarang perhatikan ya saya mau open ke gigi D apakah saya perlu injak rem saya lepas ya nggak perlu saya rem saya pindahkan ke 3 nah pindah tadi ya ini ke 3 ini ke D sorry ke 4 maksudnya was nah contohnya kita di depan ada trap kita mau nyalip nih kita butuh tenaga lebih otomatis kita turunkan gigi kita gasnya kita oper keleng nah kita oper langsung ke 2 kita belak ke kanan oke ini tempat latihan kita dulu ya kita belak kiri dulu nah dulu kita latihan disini oke sekarang kita coba dari N ini D ini N nah ini N ya perkara UD off sudah paham semua ya sudah paham UD off UD off sama UD on kita pakai UD on aja ya artinya indikator ini mati oke sekarang teorinya adalah dari D pindah ke 2 kita coba perlukah injak rem kita coba kalau saya ya kalau saya itu nggak saya injak rem tapi saya lepas gasnya jadi begitu pindah saya lepas gasnya ping pindah saya gas lagi itu lebih enak nggak ada delay nggak ada delay atau apa namanya jeda tapi kalau tanpa dilepas gas pun juga bisa nggak apa-apa jadi langsung dibilang jadi gas ini langsung pindah klak seperti itu bisa kok sekarang kita coba ya ini D saya pindahkan ke eh ini N saya pindahkan ke D oke kita coba bisa diperhatikan nah itu tadi D3 kemudian oper ke D4 sekarang D4 ini ada jeda itu dia D4 saya ulangi sekali lagi ya kita belok jadi kalau otomatis itu dia ngoper-ngoper gigi sendiri sebenarnya kalau kalian bingung nggak usah bingung cukup pindahkan ke D aja kalau rute dalam kota kemarin kan sudah saya bilang rute dalam kota itu nggak nggak usah dipindah-pindah tetap di D aja nggak usah ke 3 atau ke 2 3 atau 2 atau L itu khusus tanjakan atau saat kita luar kota mau nyalih truck atau base gitu nah itu baru oke sekarang saya pindahkan ke D dia akan jalan ini D3 harusnya saya gas ya dia nanti shifting kirinya nah D3 nah sing nah itu dia shifting ke D4 ini D4 sekarang nah mesinnya nggak merauh sekarang saya mau over ke D3 ya D3 dulu D3 berarti kalau ada tulisan D3 tinggal digeser aja kleng ini karena nggak ada saya pakai overdrive selop seperti ini guys kita belak dulu ke kiri nah sekarang saya coba dari D2 ya dari D2 apakah perlu injak rem saya coba ini D anggap lah kita mau nyalip ini butuh tenaga ekstra over kedua bisa dilihat kamera kaki saya over kedua ini kleng saya tetap nginjak gas dan ini nggak masalah nggak masalah tetap nginjak gas nggak masalah setelah kita nyalip truck kita pindahkan lagi ke D nah tetap saya nginjak gas tetap ya nggak masalah nggak ada gendarasi cuman saya lebih senang kalau saya lepas gasnya jadi kesannya kayak mobil manual itu misalnya ini D4 saya mau over ke D2 lepas gas over injak gas lagi nah kita lebih nendang nanti dari D2 lepas gas over ke D4 kita injak lagi kalau saya lebih suka seperti itu tapi apakah langsung aja nggak perlu lepas gas bisa-bisa kok sekarang kita putar balik ya disini ya oke perhatikan sebelumnya dulu nah kita putar balik oke sekarang kita coba lagi ini D4 ini D4 kita langsung over ke D2 kita langsung over ke D2 karena ini nggak ada D3 D3 nya overdrive kalau Aila kemarin kan ada D3 sekarang ini D4 saya over ke D2 langsung ya ini bisa langsung dia turun ini mesin meraung coba kalian dengarkan mesin meraung sekarang saya over lagi ke D4 meraungnya hilang ibarannya kita sudah D4 manual tiba-tiba di over D2 otomatik kan gereng nah itu kayak gitu D4 pindah ke D2 coba sekali lagi yuk biar mantap ya sepertinya bawahnya ini yang komen yang tanya-tanya nggak kasih bingung gitu loh antara D2 D3 itu apakah harus injak rem nggak perlu hop kita over mundur oke ini D4 ini D4 anggap lah nah ini D4 anggap lah depan ini ada truck truck gandeng kita mau nyalip nih jadi butuh tenaga ekstra over ke gigi D2 saya injak gas ya saya injak gas langsung saya over ke nah dia sudah pindah mesinnya meraung saya mau sudah si calip seret kita mau balikkan lagi ke D4 nggak usah injak rem langsung aja perhatikan kaki saya nah saya terus ngegas ini bisa terus digas terus bisa atau dilepas dulu bisa kayak gini saya lepas saya over saya injak lagi nah mau balik saya lepas saya over saya injak lagi itu juga bisa tergantung preferensi kalian seneng yang seneng mengemudi dengan cara yang kayak gimana kalau saya lebih suka ngelepas gas saya lebih suka ngelepas gas soalnya enak dapet feel nya kayak mobil mobil-mobil manual oke ya seperti itu ya sekarang kita coba track lain kita lurus ini ya ini masih D3 masih D3 ini sudah over D4 oke D4 sekarang saya over ke 2 2 lepas gas over dia ngereng tidak nyalip track nih over lagi ke D lepas gas over nah kerasan atau tanpa lepas gas bisa bisa ya gini gas over D2 nah dia ngereng over lagi ke D4 klat nah seperti itu bisa tanpa harus dilepas gas juga bisa cuman saya lebih enak lebih suka dilepas gasnya itu ya cara cara apa namanya cara ngoper gigi dari D4 ke D3 atau D2 gak perlu injak rem sekali lagi saya jelaskan tidak perlu injak rem semoga kalian melihat tadi ya saya langsung over over gitu top contohnya ini D saya over ini D4 saya over ke D2 langsung nah bisa kan saya over lagi balik lagi ke D4 keleng bisa ini gas tetap saya injak kalau saya lebih suka ngelepas dari D4 saya lepas injak D2 gas dari D4 hingga lepas gas pindah ke D4 lebih enak lebih feelnya lebih dapet kalau saya loh ya kalau saya kalau saya belok ke kiri aja oke hijau guys hijau hijau kita tes sekali lagi kalian biar gak bingung gitu loh gak usah di injak rem ya bayangkan ya kita ngeboot kayak gini kalian mau pindah gigi terus injak rem apa gak berhenti mobilnya diserundul dari belakang kesantap dari belakang nanti kalian jadi gak usah injak rem pilihannya ada 2 kalian lepas gas seperti ini D4 lepas gas over ke D2 injak gas lagi itu bisa atau sekarang saya balikkan ya D2 mau balik ke D4 saya lepas gas over nah itu juga bisa oh ada Visto ini oh dia agak ngedem ya ois oke jadi seperti itu atau yang pilihan kedua yaitu kita terus injak terus tinggal mindah mindahkan aja itu juga bisa contohnya seperti ini nah ini ya ini saya D4 saya pindahkan kedua keleng tetap saya injak gasnya saya balikkan lagi ke D4 keleng nah gas tetap saya injak tidak ada namanya lepas gas itu bisa cuman feelnya kurang jadi feel berkendaranya kurang kalau saya kan lebih suka yang agak sporty ya jadi dilepas injak lagi jadi ada kesan mobilnya itu menghentak itu lebih menarik menurut saya tapi buat cewek-cewek ya gak perlu lah cewek-cewek cukup di injak lagi di injak terus aja gak apa-apa coba saya putar sekali lagi ya mas saya putar sekali lagi nutut terakhir nutut koyok indah sip kalau cewek-cewek berkendaranya seperti ini aja ini D4 D3 over ke D4 depan ada base ada terganteng kita mau nyalip dari gas perhatikan kamera kaki saya saya over ke D2 telan nah ini turun dia mentok di G2 setelah kita nyalip over lagi ke D4 kebalikan telan posisi kaki tetap diinjak seperti itu itu untuk yang mau cari simpelnya aja bisa apakah gak merusak enggak kok memang sistem kerjanya seperti itu mobil metik itu kalau saya lebih suka yang ada feel sporty dari G4 saya lepas gas ini selong pindah saya gas lagi ini kan ada hentakannya lebih menarik ini saya nyalip ya nyalip motor-motor ini oke saya mau nyalip dulu sudah nyalip mau balik tekan lagi lepas over ini lebih enak menurut saya dan bedanya juga gak terlalu banyak oke guys jadi seperti itu ya ini sebenarnya dari D4 nah ini hijau ya saya coba ya tes oh abang dari D N ke bawah gak perlu tekan jebak cuman biasanya takutnya saya lupa ya apalagi ini ngajarin buat pemula jadi saya contohkan yang semua gear itu harus pencet ini aja biar aman biar aman takutnya kalian lupa dari N ke R gak pakai pencet ini rusak geradak rusak nah itu saya ajarkan yang pakai Z-flop jadi semua perpindahan gear kita pakai Z-flop nah ini lampu merah lampu merah sebaiknya diinjak rem atau netral kalau saya lebih baik netral di netralkan seperti ini tarik endbrake nah kayak gini kalau didit terus itu kasihan remnya dia nyengkrem cakramnya terus kasihan panas cakramnya siap-siap mau hijau ini hijau pindah ke D lepas endbrake nah dia akan jalan enak ya enak oke sekarang kita praktek ini D4 D4 saya gas depan ada truck misalkan ada bus kita mau nyalih butuh tenaga saya kelakson dulu kita mau oper ke gigi 2 sekarang tanpa lepas gas saya langsung klong nah dia engine brake mesinnya merauh ini sudah salib kita oper lagi ke D4 klong nah kembali lagi tenaganya ada klakson was rem ya masuk nah itu teknik pertama sekarang teknik kedua adalah versi saya yang mengharapkan ada kesan sportinya yaitu D4 ini ya saya lepaskan personal eh personal saya lepaskan gasnya seleng saya oper saya injak gas lagi nah dia kayak ada kesan turbo turbo keturbo turboannya nah mau balik lagi lepas gas oper gas lagi lebih enak ngeng 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 nggak usah pakai cara saya pakai yang di bejek terus saya nggak apa-apa kok aku muter balik bosku supurani bosku supurani 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 nah sungkan gas sama supoltasnya nah sekarang kita tes sekali lagi ini D3 nah ini oper D4 oke sekarang sudah D4 gas oper ke D2 slow tetap saya injak ini oh tenaganya lebih eh merauh langsung dulu nah sudah nyalip oper ke D4 slow nah jadi kayak gitu cara permainan-permainan giginya kalau versi saya saya lepas gasnya shred oper D2 gas lagi lepas gasnya oper D4 gas lagi nah itu lebih menyenangkan sih fun to drive-nya dapat seperti itu guys ya jadi nggak perlu injak rem ya perlu diingat kalian nggak perlu injak rem jadi jangan sampai salah ya jangan sampai salah nanti kalian injak rem mau tambah salah ke dadan nanti kabrakkan nanti oke guys jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini hanya melengkapi dan menyempurakan video saya sebelumnya sesuai dengan permintaan kalian yang harus menampilkan transmisinya bang oke siap saya tampilkan transmisinya sekarang pas kita belak ke kiri ini saya closing dulu aja semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye belak kiri ikuti lampu kecuali roda 2 oke lampu merah guys dinetralkan aja keleng terus tarik handbrake keleng jangan di-deh di-deh sama di injak rem kasih yang remnya yang keram terus panas nanti cakramnya lebih baik dinetralkan seperti ini ditarik handbrake serap selesai oke bye-bye